Intro Cerita film ini bermula di sebuah rumah di kota Denver pada tahun 1969. Sebuah kabar buruk diterima oleh Penny Tweedy, sang ibu rumah tangga. Ibunya telah meninggal dunia. Maka dari itu, keluarga itu pun segera bertolak ke rumah orang tua Penny di Virginia. Sebuah rumah yang juga merupakan sebuah range peternakan kuda, The Meadow. Telah hadir sana keluarga lainnya dan juga holis kakaknya Penny. Emaknya tante Penny meninggalkan seorang suami, Mr. Christopher Senery yang kini kondisinya udah agak pikun. Penny menghampiri ayahnya yang sedang termenung seorang diri di ruang pribadi yang dipenuhi oleh berbagai trofi kejuaraan balap kuda. Peternakan mereka dikenal sebagai penghasil kuda juara meskipun kini pamornya udah mulai meredup. Selesai pemakaman dilakukan, adik kakak Hollis dan Penny berdiskusi soal masa depan range milik orang tua mereka. Hollis lebih cenderung agar mereka menjual peternakan kuda itu karena untuk mengurus sebuah range harus punya sentuhan khusus dan diantara mereka gak ada yang bisa. Hollis ini seorang profesor di Harvard sedangkan Penny sendiri seorang ibu rumah tangga. Gak ada yang bisa untuk diandalkan setelah ayah mereka, kini sudah tidak bisa aktif lagi. Terakhir sebelum ibunya meninggal kemarin, sang bapak membuat sebuah keputusan yang fatal dengan menjual 4 kuda kualitas tinggi dengan harga setengahnya dari nilai sesungguhnya. Manajemen keputusannya udah sedemikian bapuk. Untuk itu Penny pun memutuskan untuk stay dulu beberapa hari sembari ia mengurusi segala hal dan urusan peternakan yang harus dibenahi. Di properti itu, kini tinggal hanya seorang Miss Elizabeth Ham, seorang asisten yang masih setia bekerja untuk keluarga Senery. Kepada Penny, dia menunjukkan dua kuda yang masih tersisa di dalam kandang dan keduanya sedang dalam keadaan hamil setelah dikawinkan dengan Bot Ruler, seorang kuda juara milik tim Wadley Stable. Muncul kemudian Mr. Earl Jensen, sang pelatih kuda. Penny mencoba untuk berbincang baik-baik dengan pelatih kuda itu, namun ternyata malah dibalas dengan perlakuan yang kurang respek. Si pelatih kuda itu menganggap bahwa Penny gak perlu dianggap. Mentang-mentang, ia hanya seorang ibu rumah tangga dan peternakan mereka sedang jatuh. The Power of Mama pun auto muncul, Penny langsung memecat orang tersebut. Penny lantas menemui Bull Hancock, pengacara ayahnya yang sejak dulu sudah biasa menghandle urusan-urusan peternakan. Ia mengungkap soal dipecatnya Earl Jensen, maka dari itu karena dia seorang emak-emak dan harus pulang dulu ke rumah, Penny meminta saran seorang pelatih kuda yang bisa diandalkan. Bull merekomend Lucien Laurin, seorang pelatih kuda asal Kanada yang nyentrik, yang menurut kabar kini udah berniat untuk pensiun. Penny lalu mendatangi Lucien yang sedang berlatih untuk menjadi pemain golf. Dari cara dandanya, sudah terlihat bahwa ia orang yang dimaksud oleh Bull. Ketika Penny menyampaikan maksudnya, Lucien terlihat sama sekali gak interes karena peternakan milik keluarga Seneri dianggap udah gak punya kuda yang bisa diandalkan. Penny lalu bilang bahwa mereka punya dua kuda yang sedang menunggu anak hasil dari benih Baud Ruler. Lucien masih memperlihatkan sikap gak interes. Dia bahkan langsung meminta Penny untuk pergi. Namun sehabis Penny pergi, diam-diam si pelatih kuda ini mulai memeriksa profil peternakan kuda The Meadow. Di rumah, Penny memeriksa bahwa beberapa hari ke depan akan diadakan acara kointos. Kointos itu semacam dildilan diantara dua pembeli kuda yang mengawinkan kuda mereka. Ketika waktunya sudah dekat, mereka akan lepar koin untuk menentukan siapa yang akan membeli anak kuda tertentu. Dua kuda yang sedang hamil itu adalah Hesti Matilda dan Something Royal. Matilda berumur 8 tahun, sementara si Something Royal udah jauh lebih tua, umurnya 17 tahun. Anak kuda yang berkualitas akan lebih diturunkan dari kuda bertindak yang lebih muda, namun Penny memiliki insight yang lain dalam hal ini. Penny udah googling-googling bahwa Something Royal, meskipun dia ini kuda tua, namun turunan dari sayukur kuda yang memiliki kelebihan dalam hal stamina. Hal itu akan menutupi kelemahan bold ruler sang jantan, yang mana dia ini sayukur kuda yang punya kecepatan namun lemah dalam hal stamina tersebut. Untuk itu pada acara tos nanti, ia telah menetapkan pilihannya pada anak si Something Royal. Penny mengharapkan sayukur anak kuda yang juga selain cepat, tapi bisa terus ngegas dalam jarak yang jauh. Acara tos pun dilakukan di rumah sang pemilik jantan, Ogden Pips, seorang milioner juragan industri baja yang juga penggemar balap kuda. Dengan disaksikan oleh Bull Hancock sang pengacara dan juga Hollis yang sengaja datang, hasil tos menetapkan bahwa Ogden Pips adalah orang yang berhak menjadi pemilih. Ia tentu saja memilih sebuah opsi yang obvious, yaitu anak kuda dari Hesley Matilda. Namun demikian itulah yang diinginkan oleh Penny, ia bisa pulang dengan pilihan anak kuda Something Royal. Lucian Triata datang juga menyusul ke acara itu untuk menemui Penny. Dia minta dihubungi apabila nanti anak kuda mereka akan segera dilahirkan. Beberapa waktu kemudian di Denver, Penny menerima kabar dari The Meadow bahwa Something Royal akan segera melahirkan. Karena suaminya malah cemburut mendengar kabar tersebut, maka dari itu ia pun mengajak John, anak lelakinya, untuk menyaksikan persalinan tersebut. Di dalam bilik kecil itu, lahirlah seikur kuda berbulu kemarahan, berkaki panjang dan berkelamin jantan. Seikur anak kuda yang amazing karena begitu cepatnya ia bisa langsung berdiri dan berjalan. Waktu pun berlalu, Penny membagi waktu antara rumah dan ranch, memantau perkembangan si anak kuda yang baru lahir di selang waktu ia mengurus keluarganya. Suatu waktu ia mempertemukan si merah kepada ayahnya. Sang bokap hanya perlu sekali pandang, ia meminta Penny untuk segera mempersiapkan kuda itu ikutan berlomba. Si merah pun mulai dipersiapkan, dilatih untuk berlari mengiketa di sirkuit. Namun demikian, atitudenya masih lebih kepemalesan ketimbang seorang atlet. Si merah ini doyan banget makan dan molor, dan makan, dan itulah satu-satunya kegiatan kalau dia nggak lagi molor. Tapi itu tidak memungkiri bahwa kuda ini punya glora dari sorot matanya. Lauren menyatakan bahwa si merah udah mulai siap untuk dilombakan. Sekarang perkara nama, selama ini si merah selalu ditolak oleh klub para joki karena nama The Big Red dianggap masih terlalu standar. Liverpool kali. Para joki menginginkan nama yang unik terhadap kuda yang akan mereka tunggangi. Semangat Penny ternyata tidak mendapatkan dukungan dari Jack, sang suami. Jack gerah karena istrinya, kini jadi lebih sering berada di luar rumah. Penny bahkan nggak tahu bahwa kedua anak ceweknya sekarang udah jadi hipis dan mulai sering berontak. Penny ingin memperjuangkan sang kuda karena ia melihat sosok dirinya saat masih lajang ada di dalam figur sang kuda. Cemerlang dan menjanjikan, ia ingin prospek sang kuda tidak seperti dirinya yang terhambat karena keburu jadi ibu rumah tangga. Saat itu Penny mendapatkan telpon dari The Meadow, kudanya ternyata sudah dinamai dengan nama sekretariat oleh Miss Ham karena si Tante Ham itu dulu pernah kerja sebagai sekretaris. Ya, simpel banget. Berlaga di lomba pertamanya, tim sekretariat datang dengan percaya diri dengan bantuan tepi lusian yang selalu bikin Penny ketawa ketiwi. Lomba itu sendiri berakhir dengan terlontarnya joki mereka dari atas punggung kudanya. Sekretariat masih demam panggung dan sang joki belum sanggup menangani kuda nyubi. Lusian akhirnya merekomen satu orang joki yang tahan banting dan lebih berpengalaman, namanya Ronnie Turkoti. Bertemu dengan colon joki kuda jaguannya, Tante Penny menginterogasi Ronnie dengan berbagai pertanyaan. Salah satunya adalah soal kasus meletupnya jantung seekor kuda karena terlalu digenjot oleh Ronnie. Ronnie memberi pembelaan bahwa kejadian itu benar adanya karena itu memang adalah dirinya. Seorang joki yang pantang mundur dan selalu siap untuk bertarung. Demikian juga dengan para kuda meskipun resiko akan selalu mereka hadapi. Juli 1972 di Lomba Pacuan Kuda Saratoga, kota New York, penampilan kedua sekretariat dalam ajang lomba. Kuda ini masuk dengan sambutan penonton yang hangat karena namanya yang sedemikian unik. Penny dan Miss Ham jadi ledekan para penonton pria. Mereka bilang kalau sekretariat harusnya tampil pakai rok mini dan bawa buku diktat. Dengan joki yang berpengalaman, sekretariat kini bisa lebih terkendali. Memulai lomba dengan limbung, perlahan demi perlahan, kuda gegah ini mulai bisa dikendalikan. Ronnie memulai dengan pelan dan ketika sang kuda mulai tune in, dia langsung gas salib sana sini. Sekretariat berhasil menyusul semua lawan dan unggul dengan jarak satu kaki. Kuda Nyobi ini langsung juara di lombanya yang kedua. Penny menganugerahkan piala pertamanya untuk sang ayah tercinta. Selanjutnya, raju sekretariat pun gak terbendung. Empat kejuaraan berikut dilahap abis oleh si merah. Lima piala langsung dalam waktu yang singkat, Penny persembahkan kepada ayahnya yang tercinta. Kondisi di range pun kini sudah kembali bersemangat. Di tahun pertamanya, sekretariat pun diadu gerahi gelar Horse of the Year di umurnya yang baru kedua tahun. Tantangan sedang menunggu mereka di musim berikut. Semakin banyak kuda saingan yang akan mencoba untuk membenamkan mereka. Saat kabar baik mengenai sang kuda muncul, kabar buruk pun datang dari The Meadow. Ayahnya Penny mengalami stroke hingga harus dirawat di rumah sakit. Tidak lama kemudian, Mr. Cheneary pun meninggal. Permasalahan kemudian muncul mengenai hal warisan. Peraturan di Amerika dikenakan sejumlah persen bagi harta warisan yang hendak diserahkan kepada ahli waris. Dan menurut perhitungan cek, mereka harus membayar sebanyak 6 juta dolar untuk menutup pajak warisan tersebut. Hollis dan Penny gak punya uang sebanyak itu. Sekalipun mereka harus menjual beberapa kuda betina yang mereka miliki. Solusi terbaik pastinya muncul di sekretariat. Kuda yang nilainya lagi bagus karena pencapaiannya selama musim itu. Hollis mendesak agar mereka segera menjual kuda tersebut sebelum nilainya turun lagi. Penny tentu saja menolak untuk melepaskan kuda kesayangannya setelah perjuangan selama ini yang ia jalani. Kedua adik kakak itu pun jadi bertangkar. Pertangkaran mereka kemudian terhenti dengan kesaksian Miss Ham bahwa ia menyimpan dokumen yang ditandatangani ayah mereka tentang pembagian jatah waris. Urusan lahan akan menjadi bagian Hollis dan urusan kuda menjadi haknya Penny. Hollis tetap gak mengerti bagaimana cara mereka harus mencari 6 juta dolar untuk membayar pajak warisan itu. Penny menjamin bahwa ia akan berusaha meskipun saat itu ia pun belum tahu apa yang harus dilakukan. Namun ia tidak takut kalau mereka harus gak dapat apa-apa karena ayah mereka pun berangkat dari nol. Ia tidak mau mengorbankan legasi yang ditinggalkan oleh ayahnya. Penny bertekad untuk mempertahankan The Meadow dengan mengandalkan sekretariat sebagai aset mereka yang utama. Beberapa waktu kemudian Penny menelpon Seth, asistennya Bull Hancock, dan mengajukan proposal kerjasama. Ia berniat untuk menjual sebanyak 32 saham breeding right masing-masing seharga 190 ribu dolar. Breeding right adalah hak untuk mendapatkan jatah kudanya digauli oleh sekretariat agar mendapatkan turunan seekor kuda juara. Seth agak sok mendengar usulan bisnis itu. Nilainya ya nilai terlalu gila. Lagian sekretariat belum terbukti di level kuda umur 3 tahun. Kalau sekretariat gagal mendapatkan triple crown, maka Penny terancam akan kehilangan semua asetnya, peternakan beserta kuda-kudanya. Namun Penny siap untuk berjudi dengan nasib. Seth pun teriakinkan dan mau untuk pekerjasama dengan Penny. Mereka pun mulai menawarkan saham-saham tersebut kepada para pemilik ranch di seluruh Amerika. Namun ternyata tidak ada yang mau untuk membayar semahal itu. Untuk sebuah hak, kuda betinanya digagahi oleh seekor kuda jantan meskipun itu kuda jantan yang juara. Penny hampir frustasi. Sebagai langkah pamungkas, ia pun mengajak ketemu Ogden Pips. Ia menawarkan langsung saham itu kepada sang juragan. Ogden yang sedikit merasa kecelek karena salah milih anak kuda saat momen koin tos tempoh hari malah langsung menawar sekretariat untuk dijual kepadanya. Ia tawar seharga 8 juta dolar. Namun demikian, Penny tetap menolak. Ia yakin kalau performa sekretariat masih seperti tahun sebelumnya, harganya akan naik lagi, double mungkin triple. Setelah tidak langsung, Penny menjamin bahwa sekretariat akan bisa memenangkan triple crown tahun itu. Triple crown ini gelar yang dianugerahkan kepada kuda yang berusia 3 tahun, yang mampu menjuarai 3 lomba sekaligus di Kentucky Derby, The Prickness Stakes, dan The Belmont Stakes dalam satu musim kompetisi. Sebuah prestasi yang belum pernah bisa dicapai kuda manapun selama 25 tahun terakhir itu. Melihat Penny mau menjamin gelar triple crown, Ogden langsung setuju untuk membeli saham pertamanya. Kalau berhasil, ia bisa mendapatkan peranakan kuda juara. Namun kalau gagal, ia mungkin bisa membeli sekretariat dengan harga lebih murah. Satu pembeli masuk, akhirnya pembeli lain pun berdatangan. Terkumpulan 6 juta dolar untuk membayar pajak warisan keluarga Senery. Kini waktunya bagi Penny dan kudanya untuk menunaikan janji kepada para pemilik saham agar bisa meraih gelar triple crown. Lomba pertama di Wood Memorial, sebuah lomba yang penuh tekanan bagi Penny karena para pemegang saham hadir untuk melihat pertanian itu, termasuk itu Ogden Pips. Pada lomba tahun ini, sekretariat akan menghadapi lawan yang berat, seekor kuda yang bernama Shem yang dilatih oleh seorang Latin, Pancho Martin, yang di televisi begitu agresif menantang sekretariat. Ketika memasuki track balap, di depan gerbang, sekretariat terlihat mulai gelisah namun dianggap masih biasa karena kelakuan kuda itu memang begitu adanya. Ketika lomba dimulai, sekretariat terlihat masih lambat, tim kuda itu masih menganggapnya biasa mengingat karakteristrik kuda mereka yang demikian, lebih senang ngegas ketika finish sudah dekat. Namun ternyata penampilan kuda tersebut pada hari itu memang tidak seperti biasanya. Ronnie mencoba untuk memacu kudanya namun sekretariat tetap tidak mau sprint seperti biasa dan akhirnya harus puas finish berada di urutan ketiga saja. Sebuah awal yang buruk bagi franchise sindikasi sekretariat di hadapan para pemegang saham, kuda jagoan itu malah melampem. Ronnie lah yang kemudian jadi korban amukan mereka. Penny pun mengumpulkan timnya di belakang. Di sini, bu bos melabrak duet pelatih dan jokinya karena penampilan yang buruk hari itu. Nusian pun heran dengan performa kudanya tadi. Setelah diperiksa oleh seorang dokter, akhirnya ditemukan sebuah masalah. Lidah sekretariat mengalami abses sehingga kuda itu merasa terganggu dan nafasnya jadi lebih pendek. Sebelum turun lomba pun ternyata sekretariat tidak mau makan. Penny akhirnya meminta maaf kepada Lucien dan Ronnie. Mereka harus segera move on untuk pertandingan di Kentucky. Sampai di Kentucky, para peserta lomba langsung dirubungi oleh para reporter. Rumor beredar bahwa sekretariat mengalami cedera sesuatu. Prediksi kini berat kepada Shem bahwa kuda itu akan membenamkan si kuda merah milik Penny. Pada acara press conference sebelum lomba, Pancho Martin melakukan psycho war bahwa Shem akan melakukan hal yang sama terhadap sekretariat seperti di Wood Memorial. Dia melakukan sebuah gertakan kepada seorang emak-emak seraya melabrak meja layaknya press conference pertandingan tinju. Penny menjawab bahwa kesempatan sekor Shem untuk mengalahkan sekretariat sama besar dengan peluang seorang Pancho Martin bisa menjotoh seorang Muhammad Ali. Sementara itu, kondisi sekretariat sendiri sekarang udah agak baikan. Tapi kuda itu tetap tidak mau makan. Sampai keesokan harinya, kuda merah itu masih tetap ogah makan. Sampai pada H-1, Lucien melaporkan kondisi kudanya yang terakhir. Selain ogah makan, nafas sekretariat pun dirasa masih tetap pendek seperti di Wood Memorial. Lucien merekomen agar sekretariat gak usah turun bertanding. Penny tidak menyanggah usulan itu. Ia kemudian minta momen berdua dengan kudanya. Penny menatap mata sekretariat sembari mengulus kepalanya lalu mengantarkan kudanya itu ke dalam kandang. Esok paginya, ternyata nafsu makan si kuda merah ujuk-ujuk timbul. Dua emberan sum ia sikat pagi itu. Eddie sang pengurusnya langsung teriak-teriak histeris. Ia yakin sesuatu yang amazing akan dilakukan oleh kudanya hari itu. Sirkuit Kentucky telah dipadati oleh para penonton yang ingin menyaksikan pertarungan akbar tahun ini. Meskipun sekretariat udah mau makan, namun tetap Penny masih merasa khawatir dengan kondisi kudanya. Sekretariat masih menunjukkan tingkah yang sama ketika memasuki arena. Dia tampak gelisah. Namun entahlah ketika lomba dimulai akankah ia ngegas seperti sebelumnya atau masih melambat seperti pada lomba terakhir. Ketika lomba dimulai, sekretariat masih seperti kelakuan aslinya. Selalu lambat panas, dia berada di posisi belakang. Lucian sampai nggak sanggup untuk menonton pertanian itu, saking groginya. Sampai hampir setengah putaran, kuda merah itu masih terus berada di belakang. Angkota tim mulai rada cemas. Pada tiga perempat putaran, sekretariat mulai speeding mendekati para lawannya. Saat itu, Shem sudah berada di depan. Pancho Martin sudah sangat kegirangan. Pada kelakuan terakhir, disitulah si Merah sudah kembali pada fairforma aslinya. Sekretariat mengebut menempel Shem untuk kemudian menyusulnya dan finish dengan jarak yang cukup jauh dari pesaingnya itu. Sekretariat berhasil menjuarai Kentucky Derby dan seluruh sirkuit histeria setelah menyaksikan pertarungan yang membagongkan itu. Masa menginginkan penampilan yang sama dari sekretariat di lomba berikutnya di Pregnast Stake. Pada pertanuan kedua dari Triple Crown di Pregnast Stake, ternyata sekretariat memang benar-benar memberikan penampilan yang serupa. Bahkan saat itu lebih meyakinkan lagi karena unggul dengan jarak yang lebih jauh dari kemenangan sebelumnya terhadap Shem di Kentucky. Kuda penantang itu kini ia benamkan lagi lebih dalam. Sebuah penampilan yang mengejutkan dan mengembirakan bagi orang-orang di belakang sekretariat, keluarga Penny sudah semakin bergairah untuk menonton dan mendukung pertanian kuda asuhan emaknya. Bahkan Jake kini udah mulai merasa bangga terhadap perjuangan istrinya. Tinggal satu gelar lagi agar sekretariat bisa memenangkan Triple Crown dan menyelamatkan pertanian kuda milik keluarga Senery. Namun menjelang pertanuan berikut di Belmont Stakes, Lucian malah jari gelisah. Dia mencatat bahwa sejak 1948 sudah tujuh kuda yang berhasil memenangkan dua gelar di Kentucky dan Pregnast untuk kemudian mereka akhirnya terbenam di Belmont. Belmont Stakes adalah sirkuit terpanjang saat itu yang menuntut kuda mereka untuk bisa lebih kuat dalam hal ketahanan selain daripada kemampuan melakukan sprint. Sekretariat sampai saat itu selalu lebih mengandalkan kemampuan sprint dan belum teruji dalam jarak yang lebih panjang. Lucian ingin melatih sekretariat agar bisa lebih mengatur nafsunya untuk ngabret. Juni 1973, press conference para lomba di Belmont Stakes. Seperti biasa, Pancho Martin sesumbar bahwa kudanya akan jauh lebih unggul karena sekretariat ia anggap lemah dalam hal jarak panjang. Ia juga komplain soal predikat Super Horse yang diberikan oleh majalah Times dan Newsweek kepada sekretariat. Karena soal kecepatan, Shane pun berhasil memancakkan rekor sebagai kuda yang tercepat nomor dua. Penny tidak terpancing oleh agitasi seorang Pancho. Dia bahkan mengiakkan pendapat Pancho bahwa Shane memang kuda yang tercepat nomor dua di bawah sekretariat. Kesalah karena omongannya selalu bisa dibalik-balikan, Pancho Martin mengingat dari meja conference. Mama dilawan. Pancho kali ini benar-benar panas. Ia akan mengistirahatkan Sam agar pada hari pertandingan, kuda itu benar-benar bisa digenjot abis untuk membenamkan sekretariat. Jadi beberapa hari sebelum hari H, sementara Lucian melatih kudanya untuk mengatur kecepatan, Sam sama sekali diistirahatkan agar segar pada hari pertandingan. Malam sebelum hari H, acara resepsi lomba diadakan. Semua peserta mendapatkan waktu untuk berkumpul dan makan bersama. Penny mendapatkan kejutan luar biasa. Seluruh anggota keluarganya datang untuk mendukungnya. Anak ceweknya si pemuja komunis dan hippie yang sebelumnya sempat rebel, kini malah balik bangga terhadap emaknya. Demikian juga dengan Jack sang suami. Ia menyatakan bahwa kini ia sangat mendukung Penny dan meminta maaf terhadap kelakuannya tempoh hari yang sempat menentangnya. Penny merasakan bahwa ia sudah mendapatkan hadiah yang terbesar dalam hidupnya. Ia pun keluar ruangan dan merenung lalu mendatangi kandang kudanya. Kepada sekretariat ia curhat bahwa ia sudah mendapatkan kejayaan yang ia inginkan. Ia tidak lagi memikirkan soalahan peternakan dan tuntutan pemilik saham. Soal lomba esok hari, semua ia serahkan kepada kudanya. Esok harinya seperti biasa, sirkuit sudah dipadati oleh para penonton. Mereka kini mayoritas datang untuk melihat si merah. Seekor kuda juara yang sudah dinobatkan sebagai super horse oleh beberapa media. Namun demikian, Pancho Martin dan Jokinya masih tetap arogan. Mereka kini menyiapkan strategi agar membiarkan si merah berada di depan dan menempelnya hingga si merah kehilangan stamina. Satu setengah mil jarak tempuh sirkuit Belmont. Lucien meminta agar Ronnie mengatur kecepatan sekretariat. Ronnie sepertinya sudah mengerti apa yang harus ia lakukan. Pada kuda peserta mulai memasuki arena, dalam lomba ini hanya 5 ekor kuda saja yang turun berlomba karena rata-rata sudah pada yakin bahwa di sini hanya akan menjadi milik Shem dan sekretariat saja. Ketika lomba dimulai, kondisi menjadi tidak seperti biasanya. Sekretariat yang biasa mulai di belakang, kini langsung berada di depan. Shem membiarkan kuda pesaingnya berada di depan, lalu berusaha mendampingi, memancing agar sekretariat menaikkan kecepatannya. Seperti yang sudah diprediksi, lomba di sini memang jadi milik kedua kuda itu. Shem terus merapat, namun sekretariat tetap tidak mau melambat. Di 3 perempat jarak terakhir, si merah ternyata malah terus ngegas. Justru Shem lah yang kemudian kehabisan tenaga. Pancho Martin sampai nggak percaya dengan apa yang sedang ia lihat. Sekretariat masih terus speeding dan meninggalkan musuhnya. Dengan jarak yang sangat jauh, kuda hebat ini akhirnya masuk ke lokan terakhir tanpa tersaingi. Sama sekali kuda ini tidak menurunkan kecepatannya. Sekretariat masuk finish seorang diri, meninggalkan Shem yang jauh tertinggal di belakang. Triple crown untuk sang kuda, Mr. Ogden Pips dan para pemegang saham merasa puas. Lerjuara itu memastikan keberadaan The Meadow di tangan keluarga Senery. Sampai tahun 2010 ketika film ini dibuat, rekor kecepatan sekretariat di Belmont Stake masih belum terpecahkan. Setelah umurnya lewat dari 3 tahun, sekretariat pun pensiun untuk menjalani karirnya yang berikut. Menjadi playboy bagi kuda-kuda betina pemilik saham. Sampai akhir hidupnya di tahun 1989, sekretariat telah membuahi sebanyak 600 anak kuda. Beberapa di antaranya kemudian menjadi kuda juara. Sampai saat ini, sekretariat masih dianggap sebagai kuda lomba yang paling hebat yang pernah ada. Oke demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Senetok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.